Kita ke informasi selanjutnya, di mana diduga kecewa karena tak diberikan pinjaman mobil ambulans untuk mengantar pasien kritis ke rumah sakit di mana puluhan warga di Sarageni melakukan aksi geruduk Puskesma Sarageni. Inilah suasana yang terjadi di mana warga emosi di Puskesmas tersebut, puluhan warga desa mengecam tindakan mereka mendatangi Puskesma Sarageni karena kecewa dengan pelayanan Puskesmas tidak mengizinkan keluarga pasien memakai mobil ambulans. Pasien yang kritis adalah seorang bocah usia 8 tahun, alami kecelakaan, terjatuh dari atas jembatan setinggi 10 meter. Saat dibawa ke Puskesmas, petugas menyarankan korban dirujuk rumah sakit Aji Darmo Rangkas Bitung. Namun pihak Puskesmas tidak izin kepada keluarga tidak mengizinkan menggunakan mobil ambulans karena terkendala standar operasional prosedur. Karena tidak diizinkan memakai mobil ambulans, warga membawa pasien menggunakan mobil lainnya sayangnya sesampai di rumah sakit dan mendapatkan pertolongan pasien meninggal dunia. Amir, Ketua BPD Sarageni mengatakan, warga desa merasa kecewa dengan pelayanan Puskesmas dengan alasan standar operasional prosedur atau SOP, warga tak bisa dipinjami mobil ambulans untuk membawa pasien yang keadaannya kritis ke rumah sakit. Warga meminta agar SOP di Puskesmas tersebut diubah.